Intro Salam sejahtera bagi kita semua Salam sahabat sekalian yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita belajar firman Tuhan dengan pokok bahasan Kasih yang rela berkorban Kalau kita berbicara tentang kasih yang rela berkorban Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 Ayat 13 berkata kepada kita Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan berkata kepada kita Bahwa seseorang yang mengasihi Dia rela berkorban Dia rela memberikan nyawanya Dia rela memberikan yang terbaik Untuk sahabat-sahabatnya Kalau saudara dan saya melihat peristiwa Berkaitan dengan pengorbanan Kristus Dia rela mati untuk sahabat-sahabatnya Dia rela mati untuk setiap orang yang percaya kepadanya Maka betapa besarnya kasih Allah Kepada kita umat manusia yang berdosa ini Bahwa Kristus telah berkorban untuk kita Dia rela memberikan nyawanya Dan dia rela menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya Maka apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan Kalau saudara dan saya orang yang sudah diselamatkan Kalau saudara dan saya adalah orang yang sudah dimerdekakan Oleh karena pengorbanan Kristus Maka saudara dan saya harus melakukan Perintah-perintah Kristus Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-14 Yohanes 15 dan 14 Kamu adalah sahabat Kujikalah Oh kamu berbuat Apa yang kuperintahkan kepadanya Perhatikan saudara sekalian Tuhan berkata kepada kita Kalau kita dikatakan sahabat Maka saudara dan saya sebagai sahabat Kristus Maka kita semuanya harus melakukan Apa yang diperintahkan oleh Kristus Perintah Kristus yang paling istimewa Dikatakan Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Dan kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Apa yang diungkapkan dalam kebenaran Firman Tuhan itu Mengingatkan kepada kita Agar kita melakukan perintah-perintah Kristus Yaitu untuk saling mengasihi Demikian pula yang dikatakan dalam kitab Pinjil Yohanes Fasa 15 Ayat 15 Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Luar biasa Tuhan mengajarkan kasih Dan kita disebut sahabat Marilah kita melakukan yang terbaik Untuk sahabat kita Yang namanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Yang telah mempercayakan kepada kita yang terbaik Mari kita lakukan kebenaran Firman Tuhan Karena Tuhan mengajarkan Supaya kita mengasihi Melebihi daripada keluarga Sahabat adalah teman yang paling dekat Yang ada di sekitar kita Dan marilah kita mendekatkan diri kepadanya Dan membangun hubungan yang terbaik Nisaya Tuhan memberkati kepada kita semuanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran Firmanmu ini Yalah termetraikan dalam lupu hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kami berdoa